Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung anak-anakku kelas 7 di SMP Negeri 4 Semarang Perkenalkan nama Ibu Aulia Rosidah Di sini Ibu akan membersamai kalian belajar tentang pelajaran prakarya Nah di pelajaran prakarya ini Ibu mengajar di kelas 7A 7B, 7C, dan 7D Sedangkan nanti di kelas 7A, 7F, dan 7G, 7H Akan bersama dengan budian Ayu Triunita Di sini mapel prakarya Itu akan beda dengan pelajaran yang lain Perbedaannya kalau prakarya itu memiliki beberapa aspek Nah mungkin kalian baru bertemu pelajaran prakarya di SMP ya anak-anak Nah mapel prakarya itu sebenarnya ada 4 aspek Yaitu ada kerajinan, kemudian pengolahan, kemudian ada rekayasa, dan yang terakhir ada Ibu ulangi ya aspek di mapel prakarya itu ada 4 sebenarnya Yang pertama ada kerajinan, pengolahan, budidaya, dan rekayasa Ada 4, tapi di SMP 4 ini kami guru prakarya hanya mengambil 2 aspek Nah untuk di kelas 7 Ibu mengambil aspeknya itu ada budidaya dan pengolahan Nah kita bagi aspek itu di 2 semester Untuk semester yang pertama Nanti kelas 7 akan belajar mengenai aspek budidaya Materinya di kelas 7 itu ada budidaya tanaman sayuran Dan budidaya tanaman obat Nah dimana setiap materi Setiap aspek itu ada kompetensi dasarnya Kompetensi dasar itu nanti Dibagi juga menjadi 2 Ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan Nah disini Ibu tayangkan semuanya ya yang ada di semester 1 Ada 4 Yang pertama 3.1 yaitu memahami komoditas tanaman sayuran Yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat KD 4.1 ini kade keterampilan Yaitu menentukan komoditas tanaman sayuran Yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah setempat Kemudian KD 3.2 Memahami tahapan budidaya tanaman sayuran KD 4.2 mempraktekan tahapan budidaya tanaman sayuran Nah kemudian ini KD 3.3 ada memahami komoditas tanaman obat Yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat KD 4.3 yaitu menentukan komoditas tanaman obat Yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah Yang keempat 3.4 memahami tahapan budidaya tanaman obat Yang terakhir KD 4.4 yaitu mempraktekan tahapan budidaya tanaman obat Nah itu ada KD-KD yang akan kita pelajari di semester 1 ini Nah nanti penilaiannya itu ada penilaian secara teori dan ada penilaian secara praktek Jadi ada dua jenis penilaian Oke mungkin hanya itu saja Oh iya satu lagi yaitu KKM KKM di tahun pelajaran 2020-2021 Kita dapatkan KKMnya itu 73 Semua mata pelajaran KKMnya 73 Oke mungkin hanya itu saja kita bertemu minggu depan lagi Masuk ke materi budidaya tanaman sayuran ya Terima kasih atas perhatiannya Ibu tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya